Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tribelnya kasih naik Polumennya kurang-kurang sedikit Waqalaidan Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Bukan Islam pencitraan Bukan Islam pil caleg Pasti banyak caleg disini Coba berdiri Kian caleg kupromosikan je Ketua anak Pak Aruk Tapi Pak Aruk belum mas caleg memang sudah rajin ke masjid Yang kita harapkan para caleg Kalau sudah kau terpilih Jangan kau berhenti ke masjid Tetap kau senyum Tetap kau baik Jangan Islam pencitraan Allah tidak senang Ada juga caleg anak-anak Pak Topan Kalau saya tidak salah Siapa namanya ini Fadil 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 Ada juga caleg adeku Caleg itu gini Sebelum ini Kau coba-coba semua Dan Ibu bapak Jangan Islam seperti itu Jangan Islam pencitraan Islamlah secara benar Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan musuh yang nyata bagi kalian Dan di tempat ini banyak setan yang berkeliaran Setannya berupa handphone Orang sudah cerama masih tahun sibuk-sibuk Setan itu Supaya kau tidak dengar cerama Simpan saya itu HP ini ibu Ibu-ibu pegang HP Saya doakan suamimu kawin lagi Apa Masih mau kau Simpan dulu Simpan dulu Simpan Kalau ibu rekam Tidak jelas gambarnya Tidak jelas suaranya Bagaimana pahala caranya Ustaz Ini ada kamera saya bawa Tunggu maki Dalam 1-2 hari Muncul mini acara disini Ya Jadi simpan dulu HPT ibu Ini ibu-ibu ini Ras terkuat di bumi Lihat maki Alis sudah dikasih baik-baik Masih tonal racing Simpan dulu ibu ya Sudah ini nanti Tunggu 2-3 hari Muncul di Youtube Sudah mikubuka Youtube Ustaz Tidak mau tak putar ceramamu Pasti tidak ada kuotamu Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Dan Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan hatib Dan rasa-rasanya susah diterima akal Jangan kamu mati Berarti mati kau yang nganturi Berarti mati mau-mau nu Padahal mati Mau atau tidak Tiba saatnya Pasti mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Calek Mati Jangan dulu belum terpilih tawa Gitu Semua mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Ustadz Mati Pelan-pelan juga Senana kalau mati ustaz Siapa bungkus kau kalau mati kau Semua mati Berarti yang jadi masalah Bukan mati Yang jadi masalah Bagaimana kondisimu mati Insya Allah kita tidak akan mati dalam mencuri Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan bersinah Yang bisa membuat kita mati kafir Hubi Akhlil haram Suka memakan makanan haram Satu diantaranya Suka menerima serangan fajar Pilkada Pilkris Ketawa baru kaum itu semua pelaku Saudaraku Jangan kau peras calek Calek Jangan kau sogo rakyat Calon pemimpin Jangan sogo rakyatmu Rakyatmu Jangan kau minta disogok Kau tidak akan kaya dengan uang 300 ribu Dan kau juga tidak akan miskin Kalau kau tolak 300 ribu Yang pasti Ketika kau salah memilih pemimpin Kamu akan menderita Bukan cuma anakmu Cucukmu Dan cicitmu juga akan menderita Kalau kau pilih pemimpin yang baik Kalau bukan kau yang rasakan Anak cucumu nanti yang rasakan Saya yakin disini ada semua sarjana di rumah tak Tapi sarjana pengangguran Kenapa? Karena susah cari kerja Kenapa susah cari kerja? Karena negara kita salah kelola Kenapa salah kelola? Karena kau salah memilih pemimpin Maka 2024 Jangan lagi kita pilih karena satu partai Jangan lagi kita pilih karena teman Jangan lagi kita pilih karena kasihki uang Tapi pilih yang benar-benar Kamu yakin Dia akan menyelamatkan Bangsa, agama dan negaramu Wa qalaidan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Sadaqallahul azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Ibu bapak, saudara-saudara sekalian Teristimewa Warga Camidu Yang asing minnya Camidu Kalau kuliah ini Pak Ilham Banyaknya ini sport Sport Pendukungnya Warkop Megazon Kopih Holik Warkop dengan anas Sepuluh warkop Tapi sangin Camidu disini Masa Sepuluh ribu telur Tidak bisa cukup Kenapa? Karena warkopnya Banyak warga Camidu Maka saudara-saudara sekalian Meskipun kita Camidu Tapi kita cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Datanglah kita ke tempat ini Bapak Ibu Kenapa kita datang disini? Ada yang Whatsapp saya Ditunggu maki Ustaz Apa yang kau lihat dari saya? Kecil Hitam Jelek Cepir Apa? Tapi kita datang disini Karena ingin kita mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya mau tanya Ibu-ibu Hei ibu Hei Berapa anak-anak Nabi? Am 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 Li Ti Bingung maka? Kau bapak-bapak? Hah? Siapa anak pertamanya Nabi? Apa? Siapa anak pertamanya Nabi? Ibrahim Ibrahim Abdul Bingung maka? Tanya siapa namanya Nabi Jokowi? Hei Nuh tau semua tuh? Padahal demi Allah Dia tidak akan memberimu safa'at Di akhirat kelak Nabi Muka kasih Allah Yang mendoakanmu Yang memberimu safa'at Masa anaknya kau tidak tahu? Pelan-pelan juga Andai saja ada Nabi disini Ada Nabi disini Lalu ditanya Siapa anaknya Nabi? Kau tidak tahu Betapa kecewanya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarga Nabi kita tidak tahu Padahal Nabi adalah orang yang paling mencintai kita Ini mitu jauhnya kita Maulid Supaya apa? Didengar secaranya Nabi Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Eh baru kau tahu tujuh orang tuh Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Kosin Abdullah Ibrahim Zainab Rotaya Umukansun Fatimah Sebaik lagu Kau tahu anaknya Nabi tujuh Anak pertamanya Kosin Tiga laki-laki Empat perempuan Lagu sebaik itu Tapi sudah kau tahu sejarah Nabi Maka berhentilah kalian menyanyi yang tidak ada gunanya Cikampek Etasikimala ya Apa gunanya itu? Eh Beleng-beleng Maka ibu bapak Ya aku tahu serius orang ini bos Ada juga di bawah kah? Ada di bawah? Oh Masya Allah Ibu-ibu Maka kita datang Mau dengar sejarah Nabi Supaya apa? Mudah-mudahan Kita amalkan apa yang Nabi lakukan Lalu kita bisa bersama Rasulullah di akhirat kela Banyak kisah Tapi waktu yang terbatas Satu Nabi itu Hidupnya penuh masalah Nabi masih dalam perut Meninggal mikasi yang bapaknya Lahir Baru empat hari Diambil ibu susunya Halimatu Sadia Enam tahun Meninggal lagi ibunya Yatim piatu Usia enam tahun Diambil oleh kakeknya Baru dua tahun sama kakeknya Meninggal lagi kakeknya Lapan tahun Diambil oleh pamannya Abu Talib Dua belas tahun Bigimi kodong Berdagang Tidak pakai mobil Tidak pakai pesawat Dagangnya pakai ontah Dari Mekah ke Sam Berhari-hari Melewati padang pasir Sudah menikah 25 tahun menikah Sudah menikah Masya Allah Cobaan makin berat Tujuh anak beliau Enam Enam Meninggal di depan mata beliau Bayangkan beban hidup Bapak kita Sakit aja anak kita Kita sudah Stres Meninggal anak kita Satu Kita kenang sampai sekarang Anak Rasulullah Enam Usia remaja Masih kecil Meninggal di depan mata beliau Enam orang Begitu penderitaannya Nabi Tapi Nabi tidak pernah galau Nabi tidak pernah putus asa Nabi tidak pernah stres Kenapa? Karena solusinya tepat Apa solusinya Nabi ketika ada masalahnya? Istainu bisabri wassalah Sabar perbaiki solatmu Allah yang selesaikan masalahmu Ibu bapak saudara-saudara sekalian Saya lihat disini Apa disini tidak ada masalah atau semua? Ini-ini Pak Ilham Kau pikir tidak ada masalahnya ini Pak Ilham? Mau jadi gubernur? Kau tahu Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah Ini Pak General Bintang satu Kau kira tidak ada masalahnya? Takut sama istrinya Jangan aku cerita Mana ada tentara Tidak takut sama istrinya? Nabi bilang bukan kita takut sama istri Cuma ini istri sedikit-sedikit Melapor sama komandan Dan komandan juga takut sama istrinya Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Ini bapak-bapak semua disini di depanku Penuh masalah semua disini Pak Apa masalahmu? Mau kau kawin lagi tapi takut kau Mana ada masalah Pak? Calek masalah Pak Coba lihat Ipah Coba lihat Semua kita punya masalah Ini yang ceramah? Kau pikir tidak ada masalahku? Oh banyak masalahku sekarang Apa? Banyak janda-janda curhat Mudah pura-pura dulu Ustaz meninggal suamiku Kasihkan doa penanan jiwa Kukasihkan doa-doa Lama-lama-lama Dia bilang ustaz Mau kau ustaz menjadi imam dalam hidupku? Modus juga Mana ada orang yang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah Maka Al-Quran mengatakan Pak Ilham Arief Sirajuddin Kalau ada masalahmu kau jadi gubernur dulu Tidak Pak General Kalau ada masalahmu kau bintang dua dulu Tidak Das'at ada masalahmu kau jadi wali kota dulu Tidak Allah cuma minta Istai'inu bisabri wassalah Sabar kau perbaiki sholatmu Saya yang selesaikan masalahmu Itu janji Allah Bukan janji calek Habis calek hari ini Habis mento Maka saudaraku Calek yang hadir disini calek baik Betulkah Kalau calek yang datang hari ini Calek baik Coblos memang mi Ada juga tetangga aku Besar tu masalahnya ini Bos Kecil buat Allah lunasi utangmu Kecil buat Allah kasih kau terpilih Kecil Tadinya Nomor tiga mau nak pilih Tau-taunya sampai Nah lihat fotomu Ini boleh Muka soleh ini Allah yang gerakkan hati Kecil buat Allah Kasih kau apa yang kamu mau Apa susahnya Allah kasih kau Nah Allah tidak butuh Apa yang kamu minta Ya Dah saat Kasih kau mobilmu Bajiki Nakiparan lutau Tapi Allah kau minta apa Allah tidak butuh Maka ada masalahmu Perbaiki sholatmu Saudaraku Allah Tidak larang kau warung kopi Allah tidak larang kau kopi Dari pagi sampai malam Allah tidak larang Allah cuma minta Kalau Asan tinggalkan Warkopmu Tutup kopimu Kau datang dulu ke masjid Cuma yang jadi masalah Kau ngopi terus Sudah Asan Kau tidak datang Baru camidu lagi Hei Pak Cetong Hei Ini Pak General Ada Judannya ini beliau Coba kalau beliau Panggil Judan Ajudan Nyo Ajudan Mana lagi kaluruki Langsung lompak Siap General Biar lagi makan Ini kacang Nabuang itu Siap Perintah komandan Iya toh Iya Tidak ada ini General Nak panggil ajudannya Ajudan Tunggu dulu Pak Bih lama kau dinjak leher Nuh Ajudan Bapak dah lihat saya sibuk Mancur kau Padahal ini General Ada pensiun Ini General bukan Pemilik dunia Lalu kenapa Ketika Allah panggil kau Hayalasalah Sini kau Apa kau bilang Tunggu Hayalalfalah Bapak tahu tidak itu artinya Hayalalfalah Sini kau Saya kasih kau apa yang kau minta Itu artinya Hayalalfalah Maka begitu Asan Tinggalkan dulu Warkop Nggak hilang juga Kopimu Siapa mau minum sisamu Ya kau ketawa Serius ke ini Datang kau dulu Di masjid Nggak juga lama Paling 10 menit Sudah itu berdoa Kau minta kepada Allah Ya Allah capek Macam hidup Ya Allah capek Sudah punya utang Dunasi utang-utangku Ya Allah Tiba-tiba kau keluar Ketemu Pak Ilham Pak ada utang ini Gampang saya selesaikan Begitu kalau Allah mau Kecil buat Allah Lalu Nabi bilang Kenapa Pak Nekostas Rajin kau sembayang Dikalah kau pilwali dulu Siapa bilang dikalah Nggak Cuma suaranya yang menang Lebih banyak dari suaraku Pelan-pelan juga Tapi Alhamdulillah Orang kalau sholat Apa yang diminta Didikan Tidak dikasih Percaya kau Allah Tahu Yang kau minta Tidak baik Kenapa palik dulu Ustaz Nggak menang Allah tahu Kalau jadi Aku wakil Wakil Aku Setengah mati Aku hormat Wakil Aku Gunting-gunting Pita jenuh Kerja Wakil Aku Tidak ada Wali kotamu Baru kau hadir Nyo poin sambutan Sambutannya wali kotamu Baca Maka Allah tahu Nggak cocok kau disitu Ustaz Kau jadi mubalik Jadi Ustaz Demi Allah Ada kau kalai Peloerku disini Penontonku sekarang Terbanyak Dari semua akun dakwah 300 juta lebih Apa itu Pote-pote Nggak pako mobil Dapat kau uang Allah tahu Jangan kau jadi Jangan kau jadi wakil Wali kota Kau jadi Ustaz Kalau kau jadi wakil Wali kota Hormat terus kerjamu Datang menteri Hormat kau sedih Datang gubernur Hormat kau sedih Datang presiden Hormat kau sedih Saya sekarang jadi Ustaz Presiden Hormat sama saya Apa itu Mas Allah Perusaha kau di Youtube Ustaz paling Sering cerama depannya Jokowi Bas Atlatif Sembilan kalimah pak Kenapa paling tidak ada di Youtube Karena kalau dicerama Nak kasih buyar di itu pak Dia acakinjo sinyal Nggak bisa orang merekam Maka kecil buat Allah kasihku Kecil Kasih baik sembahyamu Kecil buat Allah Saksinya pak ilham Masih Kalau saya tidak salah Anggota DPR waktu itu Sembilan lapan Saya masih sering pergi demo-demo Nggak ada orang hormati kita pak Nggak ada orang tahu kita Tapi kita pelihara solat Kecil buat Allah kasihku yang kau mau Maka perbaiki solat Solatku Saya solat Ustaz Betul kau solat Tapi main-main Allahu akbar Maliki omidin Iya Kenapa sembahyamu Taranunu kuci Maka kalau kau bayangkan diri sendiri Allahu akbar Kain di Kain di tiup angin Allahu akbar Ada tu sembahyamu Pak Ada bapak Bapak tanya Kau Ustaz Boleh joran sembahyamu Tidak pakai celana dalam Boleh ji Tapi bagaimana Minta kalau sujuk Terlimper-limper Mami Jangan ketahu Ibu Ini rusak laki-laki Maka saudaraku Kalian cinta kepada Nabi Perbaiki solatmu Kecil buat Allah kasihku dunia ini Perbaiki saja solatmu Ketika ada masalah Dekatkan diri kepada Allah Perbaiki solat Yang kedua Minta kau kepada Allah Berdoa kau Tapi mustahil Allah kabulkan doamu Kalau kau tidak solat Maka bapak ibu Perbaiki Kenapa paling ada waktunya Ustaz Kenapa nalama Allah tunggu Kamu siap menerimanya Kurang apa Solehnya seorang Nabi Ayyub Alayhisselam Diuji dulu Diuji dulu Rasulullah Kurang apa Solehnya Berdoa Tidak dilangsung dikasih Diuji dulu Maka ketika kau ada Berdoa Allah tidak langsung Kabulkan Satu Yang kau minta Tidak baik Dua Yang kau minta Belum mampu kau pikul Allah tunda Kenapa Pak Ilham dulu Kala Di Betai Kali suarana Allah tahu Kau parkir Maka dulu Kau belum siap menerima Kenapa Pak Aru Dulu Ketua DPRD Makassar Transit dulu Kau belum siap Menerima Tunggu mi Ada saatnya Kesekasi kau Yang jauh lebih baik Percaya kau Percaya Pak Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu Kalau kau baik sholatmu Tuhan apa yang kasih sengsara Orang baik sholatmu Cuma kadang-kadang Kita sholat Tapi main-main Datang ku berjamaah di masjid InsyaAllah Dua Selesai perang badar Meninggallah Kafir Qurais Perang badar itu Perang pertama Antara kaum muslimin Dengan kafir Qurais Perang badar Waktu itu Umat islam Jumlanya Hanya Tiga ratus Orang Tiga ratus Tiga belas orang Orang islam Sementara kafir Qurais Seribu lebih Lawan tiga ratus Allah kasih kemenangan Pada perang badar Kenapa Pada saat Tiga ratus Jumlanya kecil Tapi berjuangnya Tidak memikirkan materi Berjuangnya Tidak memikirkan hasil Berjuangnya Lillahi ta'ala Allah berikan kemenangan Kemudian Perang berikutnya Namanya perang badar Waktu perang badar Perang badar Meninggal Abu Lahab Maka terjadi pembalasan Perang Uhud Namanya Kenapa disebut perang Uhud Karena kejadiannya Di sekitar bukit Uhud Kalau bapak ibu pergi Haji atau umroh Ada disitu Kita dibawa oleh Trepel Untuk tur Perang Uhud Pada saat itu Umat Islam Jumlanya Tiga ribu Eh seribu Umat Islam jumlanya seribu Kafir Qurais Jumlanya Tiga ribu Tapi ketika Perjalanan Menuju perang Yang seribu ini Ada penghasutan Dari Abdullah bin Ubay Tokoh keimun Fikrin Dia wujud Orang Islam Waktu itu Eh kenapa Kucampuri Urusana Muhammad Jangan maku Sini maku Pulang maki kita Jangan kerusi Urusana Muhammad Akhirnya Tiga ratus Orang membelok Kafir Qurais Eh apa Orang-orang Munafik Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay Akhirnya Tiga ratus Orang tinggalkan Pasukan Nabi Berarti Tiga ribu Melawan Tujuh ratus Apa strategi Perangnya Nabi Nabi bilang Kau tinggal di atas Bukit Lapan puluh orang Jangan kau Tinggalkan ini Bukit Apapun yang terjadi Jangan kau Tinggalkan Juru Panah Waktu itu Kau muslimin Dipimpin oleh Muhammad Kapir Qurais Dipimpin oleh Abu Sofyan Dan Abu Sofyan Dengan Muhammad Itu masih Bersepupu Nah Menanglah Awalnya Menit-menit Pertama Umat Islam Menang Kenapa Setiap mau lewat Perbatasan perang Kau muslimin Yang ada di Bukit Uhud Panah Tidak bisa dilewati Pertahanan umat Islam Lalu Kocar kacirlah Kapir Qurais Ketika Kocar kacir Yang Jumlahnya Ribuan ini Umat Islam Lupa pesan Nabi Apapun yang terjadi Jangan kau Tinggalkan Bukit Uhud Tapi ketika Kocar kacir Pasukan Kapir Qurais Orang Islam Tergoda Dengan harta Rampasan perang Dia lihat Itu Orang sudah Berebut Dibawa Yang di atas Bukit Tergoda Akhirnya apa Dia tinggalkan Bukit Uhud Yang jurupanah Dia lupa Ada satu Di antara mereka Weh Ajak musalai Ajak musalai Ngerangi pesan Nabi Dan kau tinggalkan Ingat pesan Nabi Lari mereka Melihat Ontah Melihat Perisai Melihat tombak Melihat panah Ini harta Rampasan perang Datang Begitu mereka Tinggalkan Bukit Uhud Weh Halid bin Walid Pada saat itu Belum lagi menjadi Islam Dia katakan Sekarang kita balik Haluan Dia tinggalkan Bukit Uhud Pasukannya Muhammad Ayo balik Balik Umat Islam Umat Islam lagi sibuk Dengan harta Rampasan perang Tiba-tiba datang Ibarat air bah Air yang sangat besar Datang menyergap Umat Islam Kalah Dan wafatlah Umat Islam pada saat itu 75 orang Termasuk Pamannya Rasulullah S.A.W Hamza Meninggal Panjang ceritanya Tapi waktu terbatas Apa hikmahnya? Saudaraku Ketika kalian fokus Dalam kebaikan Kepada Allah Jangan pikir Setan Berhenti Menggodamu Dengar undangan Maulid Mulai itu setan Jangan mau Kupigi Panas Panas Datang Pikir setan Menyerah Tidak Apalagi Nabi bilang Masuk mau Warung kopi Masuk mau Bisa Kupi Bisa Jika Dengar Itu Maiknya Akhirnya Bapak Di warung kopi Duduk Anggaplah Bapak Berhasil Mengalahkan Setan Masuk Kau kira Setan Menyerah Tidak Apalagi Nabi bilang Pegang HP Ada Whatsapp Masuk Itu Sepenggodaan Setan Anggaplah Bapak Tidak Pegang HP Nak Godah Kau lagi Setan Konsumsi Konsumsi Kau sudah Pegang Itu Konsumsi Setan Menyerah Tidak Nak Godah Kau lagi Bukai 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 Sudah Buka Setan Nak Godah Kau lagi Calai Setan Semua Itu Maka Ketika Mau Berbuat Baik Setan Pasti Berusaha Menggodamu Nah Apa Godahan Setan Itulah Yang kita Kenal Godahan Dunia Harta Tahta Jabatan Harta Tahta Wanita Ini Godaannya Setan Harta Orang Hartanya Apa Godaannya Setan Masuk Dia Buat Orang Kaya Sombong Kaya Allah Tidak Larang Kamu Mau Pakai Mobil Mewah Silahkan Dalek Allah Kasih Kau Pakai Sepatu Mahal Silahkan Itu Rejekimu Allah Cuma Minta Jangan Kupandang Nginteng Orang Kaya Tapi Kalau Orang Kaya Sombong Karena Nabi Tuhan Begini Ada Sepuluh Temannya Setan Sepuluh Temannya Setan Diantaranya Ganion Mutakabir Temannya Setan Adalah Orang Kaya Yang Sombong Tapi Kalau Orang Kaya Sombong Pejabat Sombong Selebriti Sombong Orang Masih Maklum Wajar Dia Sombong Kayai Wajar Dia Sombong Pejabat Wajar Dia Sombong Terkenalki Wajar Orang Masih Maklumi Kenapa Ada Sombongkan Temannya Setan Tapi Kalau Sudah Tidak Terkenal Pengangguran Camidu Jelek Mukanya Sombong Lagi Bukan Maklumat Setan Kau Sudah Sudah Jadi Setan Sombong Ya Godaan Dunia Apa Lagi Harta Allah Cuma Minta Jangan Kau Seke Jangan Kau Pelit Kalau Allah Kasih Kau Kekayaan Sedekah Kau Demi Allah Tidak Ada Orang Tidak Senang Orang Yang Dermawan Kutanya Bapak Ibu Senang Tetangga Yang Pelit Atau Dermawan Senang Menantu Yang Pelit Atau Dermawan Senang Teman Yang Pelit Atau Dermawan Tidak Ada Orang Suka Orang Pelit Bahkan Orang Pelit Sekalipun Tidak Suka Sama Orang Pelit Pelit Jangan Kopi Rumah Sekiki Padahal Juga Sekik Jelek Maka Saudaraku Yang Allah Kasih Kau Rejeki Berlebih Bersedekahlah Ini Masjid Tidak 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 Jadi-jadi Kalau Kita Tidak Bantu Pak Ilham Tidak Mungkin Bisa Selesaikan Ini Sendiri Berikan Bantuan Semampumu Setiap Kau Masuk Warung Kopi Bisa Kau Sama Yang Punya Warkop Saya Nyumbang Seribu Untuk Ini Masjid Besok Saya Sumbang Seribu Lagi Satu Bulan Tiga Ratus Seribu Itu Mi Hartamu Ini Ibu Ibu Hei Hei Itu Emas Emasmu Kau Pak Kalau Mati Kau Sapa Pak Anak Eh Istri Kedua Kawin Lagi Isterimu Hei Pak Itu Barang Barang Branded Yang Ada Di Badan Kalau Kau Mati Kau Kau Tidak Akan Bawa Apa Yang Kau Bawa Harta Yang Telah Kau Sedekah Calek Jangan Lalu Kau Sikit Tidak Ada Orang Suka Orang Sikit Pak Tapi Jangan Sogo Bagaimana Caranya Traktir Tom Orang Di Warkop Kalau Saya Tidak Salah Itu Ada Aturan Salah Satu Warkop Disini Tidak Boleh Menasehati Bagi Orang Yang Tidak Pernah Membayar Nota Yang Boleh Menasehati Di Grup Hanya Orang Yang Membayarkan Nota Kalau Tidak Pernah Kau Bayar Nota Jangan Banyak Bicara Ini Saya Bilang Hebat Tau Ada Tau Aturannya Sedekah Bapak Hari Jumat Masudah Kau Kirim Kau Sedekah Ke Masjid Suruh Bawa Suamimu Pak Ini Nasi Bungkus Simpan Pintu Masjid Mudah Allah Mudahkan Rejek Kita Sedekah Ini Masjid Sedekah Saya Hanya Mampu Sepuluh Saksemen Sepuluh Saksemen Itu Jadi Tegel Selama Tegel Itu Dipakai Beribadah Selama Itu Kau Dapat Sade Amal Kiriman Hei Pak Warga Warkob Kalau Mati Siapa Doakan K Jangan Aku Harap Teman Lihat Maku Itu Di Grup Kalau Ada Meninggal Baca Doai Tidak Stiker Jina Kirim Stiker Jini Kirim Al-Fatihah Kau Nggak Baca Al-Fatihah Sudah Itu Nablokir Nomormu Nakhapus Hari Pertama Masjid Nainya Korang Sampai Hari Ketujuh Masjid Nainya Korang Satu Bulan Natinggalkan Maka Orang Dan Apa Yang Bisa Menolongmu Dikubur Harta Yang Telah Kau Sedekahkan Di Jalan Agama Allah Allah Tidak Sudah Sedekahlah Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Yang Ketiga Setelah Bersedekah Maka Rasulullah Diutus Li Utam Mimal Maka Rimal Ahlak Memperbaiki Ahlak Manusia Bermulalah Kita Ahlak Tutur Kata Jangan Takabur Ngomong Jangan Kau Pandang Nginteng Orang Kau Tidak Ngomong Tapi Sinis Kau Lihat Orang Masuk Warkop Begitu Orang Masuk Warkop Kau Lihat Mulai Kaki Sampai Kepala Tidak Gossip Tapi Sinis Bukanya Bapak Tidak Bapak Tau Itu Nabi Nabi Kalau Bercengkrama Sama Sahabat Kalau Cerita Sama Sahabat Kalau Habis Bahannya Nabi Nabi Lagi Bertanya Bagaimana Kabarmu Supaya Supaya Tetap Ngomong Sudah Itu Selesai Habis Bahan Nah Begini Lagi Nabi Bagaimana Kabarmu Begitulah Nabi Memuliakan Lalu Nabi Kalau Jabat Tangan Sama Orang Tidak Pernah Beliau Yang Lepas Dulu Tangannya Tidak Kalau Jabat Tangan Dia Lihat Matanya Lalu Dia Senyum Dia Jabat Nanti Sahabat Lepas Tangannya Baru Nabi Lepas Tangannya Ahlak Nabi Coba Kita Masuk Warkop Mentang Mentang Kita Kaya Pejabat Di mana Disimpan HP Bayar Kama Kodul Tidak Begitu Ahlak Bagaimana Ahlak Kita Baik Sama Orang Nah Di rumah Saja Kita Tidak Berakhlak Mulai Dari Rumah Pak Sama Orang Kosopan Sama Istrimu Kasar Mana Ceritanya Nabi Jalik Istriku Jodohmu Takdirmu Kenapa Allah Tahu Karena Kalau Cantik Istri Istrimu Malu Jalan Sama Kau Kenapa Karena Kau Jelek Dikasih Kau Jodoh Bayangkan Kalau Istrimu Cantik Baru Kau Jelek Nanti Kira Kau Orang Pembantu Nakapang Jok Maka Saudara Saudara Sekalian Mulihakan Istrimu Jangan Kau Maki Apalagi Sampai Kau Tempeleng Bukan Laki-laki Terhormat Itu Kata Kerana Allah Karena Kalau Kita Skip Itu Iklannya Nak Tidak Dapat Apa- Apa Kalau Kita Nonton Iklan 1 2 3 Iklan Nah Bapak Bapak Dapat Ilmunya Saya Dapat Dolarnya Tuh Tidak Gampang Gitu Tidak Susah Gitu Nonton Dulu Satu Iklan Itu Menjadi Masjid Insyaallah Desember Akan Datang Saya Resmikan Masjid Saya Yang Ada Di Talasa City Sepanjang Jalan Itu Tidak Ada Masjid Maka Saya Bikin Masjid Insyaallah Masjid Itu Akan Cita-cita Akan Menjadi Masjid Tempatnya Anak Muda Islam Belajar Bukan Pondok Bukan Pesantren Dia Ibarat Kursus Ada Tiga Kelas Yang Saya Buka Disitu Nanti Satu Kelas Multimedia Bagaimana Kau Diajar Cerama Di Depan Kamera Kan Tidak Gampang Itu Cerama Depan Kamera Tidak Gampang Apalagi Kalau Kita Sendiri Tidak Gampang Maka Diajarkan Bagaimana Karena Kalau Cerama Di Masjid Berapa Yang Hadir Disini Pali 500 Tapi Begitu Cerama Di Medsos Yang Nonton Sabang Sampai Merokoy Sampai Keluar Negeri Ribuan Orang Nonton Kamu Itu Yang Cerama Aku Sama Tejo Itu Sudah Belasan Juta Yang Nonton Coba Itu Diajarkan Diajarkan Kelas Multimedia Sudah Itu Ada Lagi Namanya Kelas Public Speaking Ustaz Ada Anak Pesantren Tidak Toki Ngomong Sini Kita Ajarkan Bagaimana Dia Bicara Di Depan Umum Yang Ketiga Kelas Adab Tata Susila Tata Ahlak Karena Ada Orang Pandai Cerama Hebat Ilmunya Tapi Mulutnya Kasar Adab Kita Ajarkan Adab Ini Mudah-mudahan Bisa Terwujud Doakan Dan Jangan Lupa Like And Share Nonton Jangan Ketawa Serus Ke Ini Insya Allah Apa Yang Bapak Nonton Akan Berbuah Menjadi Masjid Rumah Ibadah Demikian Mudah-mudahan Ada manfaat Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Outro sub indo by broth3rmax